Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini, kita dapat melaksanakan pembacaran peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 dengan KEMU. Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia PAS. Dengan semangat tema tersebut, diharapkan institusi Polri khususnya jajaran Orta Suri Setengah akan senantiasa berpegang tuku kepada janji, memiliki percayaan diri yang kuat, rela berkorban, berhati bersih, serta siap mengerahkan segala tenaga, pikiran, dan jiwa raga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Para peserta percayaan yang saya hormati, kerja keras dan pengabdian Polri telah dirasakan ke sini oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dengan pemeliharaan situasi KEMUTIMAS menjelang pelaksanaan Bilkada Senetak 2024. Para hadirin dan serta percara yang saya bangkakan, sehubungan dengan peringatan Hari Bayangkara tahun ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh personil jajaran Orta Suri Setengah, yaitu yang pertama, pegang tuku serta amalkan nilai-nilai luhur tribrata dan catur persedia dalam setiap pelaksanaan tugas, jaga kehormatan, jaga kepercayaan, dan jaga kebanggaan sebagai anggota Polri. Kedua, lakukan reformasi ini secara total, bangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akutabel, bangun kultur kerja KOR yang kreditif, responsibilitas transparansi berkeadilan dan presisi. Tiga, mantapkan soliditas internal perkuatan sinergi Polri dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keempat, terapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan kumanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kelima, tingkatkan kemampuan dengan memasai perkembangan teknologi mutakhir dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang semakin kompleks. Kenam, harus bijak, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam menggunakan kewenangan Polri, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta transparan sehingga Polri semakin percaya masyarakat. Tujuh, menjalankan tugas dan kewenangan dengan presisi, akurat, dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan serta menunjang tinggi norma-norma yang ada di masyarakat. Para hadirin dan peserta percaya yang saya hormati, mengakhiri amalat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tanggung undangan yang telah menuhi undangan untuk menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78, dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Stakeholder, dan Masyarakat atas hukuman yang diberikan kepada dajaran Polri seluruh setengah dalam mendukung upaya pemeliharaan situasi kaktifmas serta mohon maaf jika belum mampu menuhi semua ekspektasi masyarakat. Percayalah bahwa dajaran Polri seluruh setengah akan terus berbenah diri dan melaksanakan tugas secara profesional melalui pendekatan tugas yang prediktif, responsif, dan transparan serta melekaadilan. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, untuk itu saya mohon doa restu dan hukuman agar dajaran Polri seluruh setengah ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Pada seluruh perseluruh jajaran Polri seluruh setengah, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, penurbanan, dan subpansi saudara-saudara sekalian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam menegakkan hukum serta dalam memberikan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat selama ini. Saya juga mengharapkan dan berpesan agar meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan menambah wawasan serta tulus dan ikhlas dalam mencapankan tugas untuk menjadi personil Polri yang presisi sehingga percayaan masyarakat kepada Polri semakin baik dan meningkat. Selamat bertugas dan teruslah memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, senantiasa mempermudah kita dalam jalankan aman. Dirgahayu Kepulisian Negara Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2024 terus bertransformasi menuju Polri yang presisi dan menjadi api utama kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salamu presisi. Lalu 1 Juni 2024, Kepala Komisian Daerah Suris Tengah, Dr. Agus Lubroho, S.I.K. SHMH, Inspektor Jenderal Polisi. Selesai. 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 Upaya jarak, telah tidak senangan. Laporan selesai. Kembali ke depan. Kembali ke depan. Saya np. Kepala Komisian Daerah Suris Tengah, Stanggah. selamat menikmati 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 selamat menikmati